Halo, saya Renata Molok. Saya hari ini... Orang mau bikin puding roti doang. Apaan sih? Oke, saya hari ini mau bikin bread pudding. Lebih tepatnya breakfast bread pudding. Pakai beberapa buah-buahan, super fruit. Dan pastinya susu plant-based favorit saya, Oatside. Di sini saya pakai susu dari Oat. Karena dia selain creamy, mouthfeelnya ada. Dan dia juga karbohidrat kompleks. Jadi cocok banget untuk sarapan. Ini saya pakai sourdough seperti ini ya. Ada yang udah jadi. Nah, secara magic. Nah, ini di sini saya pakai roti yang dari tepung gandum Samurai. Oke, pisang, kurma. Ini di blender pakai susu Oatside. Basically jadi smoothie ya, yes. Kalau mau langsung diminum, you have a banana and date smoothie. Blender. Dan kita bisa langsung bikin adonannya. Telurnya 5 untuk 1 loyang. 5 telur. Dan bisa langsung diaduk pakai banana and date smoothie yang tadi. Ada biji pala. Sama cinnamon. Bol untuk kita aduk-aduk semua fillingnya. Yang pertama udah jelas roti. Ini boleh dibikin kayak roti tadi nggak sih yang magic? Apel potong. Bisa masukkan. Ada kurma juga. Lalu ada kacang almond. Ini yang udah saya food processor. Ini jangan lupa disisain aja sebagian untuk nanti ditaburin di atasnya. Terus adonan yang tadi. Kita bisa langsung tuang. Ini dibiarin aja biar dia kerendam sebentar. Karena rotinya tadi pakai roti yang kering. Jadi sambil tunggu, kita bisa langsung panasin ovennya sekitar 180. Sambil nunggu ovennya panas. Sedikit garam. Dan butter leleh. Sekarang kita bisa langsung ke loyangnya. Loyangnya jangan lupa digrease dulu. Ini bisa diratakan. Boleh tambahin almond lagi on top. Oke, sambil nunggu kita bisa bikin kurma karamelnya. Ada butter. Sari kurma. Dan susu outside. Oke. Dan ini hasilnya breakfast bread pudding yang tanpa refined sugar. Dia warnanya jadi very dark brown. Itu karena kurmanya yang caramelize lagi. Dan sudah pasti ada creamy-nya dari susu outside. Langsung coba. A bit of cream. Wah. Ini bukan breakfast sih. Sama saus kurma karamelnya. Jangan lupa. It's sweet. Tapi light kind of sweet. Kayak bisa makan banyak gitu. Nggak baru makan dikit udah enak. Mau bilang enak banget tapi ntar pamer. Sekarang saya udah tahu susu outside itu cocok banget buat baking. Jadi I'm gonna fire more recipes yang gampang, enak, dibuat di rumah. Tungguin aja. Tungguin aja. Tungguin aja. Tungguin aja. Tungguin aja. Terima kasih.